Halo selamat pagi teman-teman mahasiswa semua balik lagi di mata kuliah pemrograman teknologi.net oke di sesi ini sesi minggu yang ke-10 yang sesi ketiga ya karena sesi ketiga kemarin saya masih ada uji dari pagi sampai sore jadi ini videonya dibuatin sekarang oke jadi disini yang perlu kalian di minggu sesi 3 ini kita akan belajar tentang link you to entity gitu ya kalian udah belajar di teori perbedaan antara link you to SQL dan link you to entity gimana nah disini sebelum kesana kita harus ngedownload yang namanya SQL Server Configuration Manager sama Microsoft SQL Server Management Studio nah untuk cara downloadnya kalian tinggal buka dokumen Microsoftnya disini barangkali ada yang belum download gitu ya atau yang biasa main SQL biasanya udah download tapi bagi yang belum silahkan ikutin tutorial kali ini disini kalian buka microsoft.com gitu ya ini server download kemudian kalian pilih yang developer kemudian pilih download nah cara installnya ketika udah download itu kan disini nanti akan kalian ngedownload gitu ya kemudian klik dua kali kemudian panduan cara instalasinya kalian coba baca disini juga cukup bagus kalau disini misalkan kalian pakai yang 2019 kalau dipandungin disini di webnya 2017 gak masalah ide-nya tetap sama nah jadi ikutin saya barangkali ada yang beda nah disini saya jelaskan disini kalian klik dua kali kemudian di install ya di install kemudian kalian pilih yang custom kemudian pilih-pilih custom kemudian kalian pilih lokasi install isinya yang mau dipanam biasanya di C kemudian install gitu ya install disini ada cukup banyak biasanya kalau saya 2019 kemarin sekitar 1,4 GB jadi kalian disarankan bukan dengan Wi-Fi gitu ya karena cukup lama gitu ya untuk menginstall package-package-nya kemudian setelah di download package-nya barangkali klik finish gitu ya ketika ada klik finish kalau misalkan kalian lupa gitu ya biasanya langsung menuju ke disini tapi kalau kalian lupa apa klik finish tapi ingin membuka jendela ini kalian klik folder penyimpanan kalian di mana kemudian pilih yang setup begin setup klik dua kali kemudian muncul seperti ini nah kalian pilih yang namanya installation-nya installation-nya kemudian kalian pilih yang new SQL server standalone nah kemudian pilih yang developer kemudian next aja kemudian ikutin aja next kemudian yang ini juga dicentang ya Microsoft update-nya dicentang barangkali ada yang update kemudian disini kalian install aja nah disini centang-centang gak apa-apa ini next aja kemudian disini kalian pilih yang feature selection pilih yang database engine server kemudian klik next aja ini ikutin aja next next gitu ya next kemudian di bagian ini yang penting nah di bagian ini kalian pilih yang mix mode kemudian pilih password kalian yang cukup kuat gitu ya terserah kalian kemudian pilih add current user klik aja nanti langsung nama server-nya disini langsung ada disini kemudian pilih next nah kemudian install nah install disini ini juga cukup nah sebenar sih kalau install ini sebentar kemudian disini pastikan gak ada yang error gitu ya kalau ada yang error ada yang silang itu biasanya belum di restart di oke aja kemudian close kemudian kalau misalkan database engine-nya engine server-nya itu ada yang silang gitu kalian cukup restart komputer kalian atau PC kalian kemudian balik lagi ke instalasi dari awal kemudian sampai tahap sini nanti akan diminta menginstall database engine server-nya aja sorry engine service-nya aja kemudian oke kemudian akhirnya centang semua klik oke nah itu udah install tuh kalian udah menginstall ya namanya SQL Server Configuration Manager kemudian yang kedua yang perlu kalian install adalah kalian balik lagi ke Microsoft document ini microsoft.com ini kemudian scroll ke bawah kalian download yang ini download SQL Server Management Studio kalian klik aja kemudian kalian klik ini free download SQL Server Manager nah klik download kemudian kan aku udah download nah itu tinggal klik dua kali install aja next aja itu gak ada konfigurasi lagi next aja nah kemudian setelah setelah itu kita masuk ke materi setelah di install kalian buka yang namanya Microsoft SQL Server Management Studio bentar saya buka oke sebentar nah nanti kalian akan dimunculkan ke seperti ini ada connector to server ya ada connector to server disini kalian pilih pastikan server name kalian sesuai yang di install di tadi SQL Server Configuration Manager nya nah disini server name saya namanya desktop owner gitu ya nah kemudian klik connect aja connect kemudian disini ada database disini nah kalian cukup database nya sudah saya buat sudah ada di disk kalian download gitu ya kemudian untuk disini database yang ada disini adalah not one gitu ya gimana cara nambahinnya kalian tinggal klik yang database ini kemudian klik kanan klik kanan kemudian klik restore database klik restore database kemudian akan muncul ini kelihatan gak kelihatan ya oke kemudian akan muncul seperti ini kalian database nya kan pengen nge-import dari dari device kalian berarti kalian pilih device disini device kemudian klik yang ini klik ini kemudian klik add add disini pilih pilih dimana kalian apa namanya kalian mau download si not one database ini nah kemudian kalian klik oke aja klik oke gitu ya klik oke nah kebetulan saya udah jadi gak perlu saya ulangi lagi disini saya sudah connect gitu ya sudah connect database dengan not one si database ini kemudian kalian selanjutnya kalian buka visual studio community nya kemudian kalian buat yang namanya project baru create new project kemudian disini kalian pilih yang namanya bentar kalian disini klik framework gitu ya nanti pilih yang console app ini console app net framework gitu ya net framework kemudian kalian next aja mana tombol next nya sorry ini udah dipilih ini kemudian kalian next aja kemudian namain project name creator misalkan bebas gitu ya misalkan disini minggu 10 sesi yang ketiga kemudian klik next aja oh create gitu ya ini tetap yang 4.72 gitu ya atau 48 bebas kemudian klik create oke sebentar ini proses oke oke sebentar saya share lagi oke nah kita udah udah ngebuat sebuah project disini kan sebuah project dengan menggunakan net framework application nah kemudian di dalam visual studio community ini kan belum terhubung dengan SQL servernya gitu ya kan hanya dengan SQL server yang dari manajemen studio dati nah cara menghubungannya kalian cukup klik view disini kemudian pilih yang server explore server explore klik aja kemudian disini juga saya sudah connect database nya disini udah ada database nya udah connect berarti saya udah pernah berarti kalian cukup kalau belum connect gitu kalian cukup klik kanan klik kanan klik kanan pada data connection ini klik kanan kemudian klik add connection kemudian pilih agar terhubung ke SQL server yang tadi klik SQL server ini kemudian continue ya kemudian continue nah kemudian kalian namain server name kalian sesuai server name yang ada di yang tadi yang ada di kalian install tadi yang di connect tadi di SQL server management sama harus sama persis gitu ya harus sama persis kemudian di klik ok gitu ya kemudian di klik ok aja intinya seperti itu jadi yang perlu kalian disini adalah server name authentication tetap ini kemudian nanti disini kan kalau misalnya kita klik nama misalkan disini namanya desktop onan oke misalkan dex apa kemudian kalian pilih yang namanya disini nanti ada pilihan pilihan database kalian nanti pilihannya yang not when not when misalkan disini desktop saya nah disini nanti ada ketika ada ada loading database disini ada nanti ada yang namanya not when kalian pilih yang not when gitu ya kalau karena saya sudah jadi gak perlu saya ini kemudian text connection text connection kemudian oke ini seperti itu nah karena saya sudah sudah connection disini not when disini ini adalah database nya dan isinya adalah tabel view function dan lain-lain nah ini sudah connect tapi kita belum membuat entity nya kita belum membuat entity dari model nya untuk membuatnya kita disini kemudian untuk membuat itunya kalian pada program ini kalian klik kanan follow ini klik kanan untuk membuat entity nya kalian klik kanan disini kemudian klik add new item kemudian disini ada kalian pilih data pilih data kalian kan disini visual studio code nya belum membuat entity ya hanya baru membaca hanya baru bisa membaca tabel-tabel aja sama yang ada di database nya tapi belum bisa entity nya belum ada nah kita buat kalian klik data kemudian pilih yang ada .net data entity kemudian kalian namain bebas misalkan model 1 atau model 2 atau bebas ini model 1 aja kemudian klik add klik add disini kalian pilih yang kita design entity nya dulu ya kalian pilih yang fdesigner form database klik next gitu ya kemudian disini connection nya yang dipastikan connection disini juga connection yang tadi ya yang barusan di test connection tadi yang kalian proses kalian connection disini kemudian disini pastikan namanya juga nanti sama kalian disini namanya bebas tapi nanti di kode programnya akan dipanggil nama ini ini seperti itu kemudian klik next kemudian kalian pilih yang framework yang 6 gitu ya kemudian klik next kemudian disini bentar ini ada prosesnya kemudian disini mau data-data apa aja yang mau kita olah gitu yang mau kita tampilkan di dalam aplikasi kita misalkan disini kan ada banyak ada banyak tabel gitu ya misalkan disini hanya ada beberapa kalian boleh centang semua juga boleh tapi di dalam tutorial kali ini kita akan membaca centang kategori sama produk aja jadi kita ada 2 ID yaitu ID kategori sama ID produk untuk si tabelnya kemudian di dalam view nya kita juga bisa menampilkan ada banyak disini kalian dari tutorial kali ini kita akan menggunakan current product list gitu ya itu kemudian ini centang aja kemudian disini centang cukup yang include foreign key column in the model jadi udah langsung include di database nya itu kan sebenarnya udah ada foreign key ada key-key yang lain gitu ya nah ini udah include ketika kita udah buat entity model nya udah nge-include foreign key nya kemudian model namespace nya node-1 model kemudian klik yang namanya ntar klik finish klik aja nah tunggu sebentar ini masih proses loading nya oke kemudian ini di oke aja kalau muncul kayak gini oke masih loading ini tergantung prosesor laptop kalian ya akan cepat atau enggak oke ini don't show this message aja klik oke oke masih loading tunggu sebentar ya sabar karena ini cukup berat gitu ya untuk visual studio community nah kemudian nanti akan muncul sebuah entity disini sebuah entity disini ini juga sudah dijelaskan di sesi teori jadi gak perlu saya jelaskan lagi di bagian ini bacanya seperti apa nah kemudian karena ini udah ngebaca nih udah ngebaca tabel-tabel yang ada di database node-1 di visual studio community nya nah kemudian kita bisa tuh yang namanya karena ini kayak SQL gitu ya berarti kita bisa memanfaatkan CRUD yaitu CRUD CRUD read gitu ya kemudian delete update insert gitu intinya seperti itu bisa disini nah kemudian misalkan disini kita langsung aplikasikan aja kemudian kalian di programnya kalian ketikan sebuah kelas program gitu ya oke langsung saja kita coding pelan-pelan disini misalkan oh sorry kita buat kelas programnya kita yang pertama kita record dulu ya record atau membaca read dulu yang ada di database nya dengan ketentuan tertentu nah misalkan disini kelas program kita buat static void main main kemudian string disini kemudian argument oke kemudian tadi kan di waktu kalian apa ya namanya membuat sebuah entity itu kan ada namanya ini juga harus sesuai dengan nama entity yang kalian buat tadi ya misalkan disini kan tadi saya buat not one entities harus sama kalau misalkan namanya kalian juga beda harusnya beda juga disini tapi disini namanya tadi not one entities makanya bisa kebaca nih kemudian kita buat sebuah objek dari entity itu misalkan not one gitu ya not when namanya not one database kemudian kita klik new not one entities oke disini kita akan buat sebuah link queue to entity ya kalian udah belajar di teori ini adalah penerapannya di sesi 2 juga udah belajar tentang apa namanya sintak link queue nya mirip dengan sintak SQL kita akan baca ignorable kemudian kita baca yang namanya di produknya aja di produk yang beverage oke kemudian kita pilih kita akan membaca data dari dari data dari database database not one dari database not one ini yang isinya hanya dari produknya aja produknya aja intinya seperti itu baca itu kemudian dimana produknya itu yang isinya adalah kategori kategori yang kategorinya lebih spesifik lagi kategori namenya itu nanti akan yang isinya adalah beverage atau minuman beverage oke kemudian setelah dibaca setelah dibaca kemudian kita pengen menampilkannya itu secara urut untuk secara urut dari object A sampai Z itu urut berarti bisa order by order by p.product name ini kemudian select p ini sudah dibaca gimana cara nampilkannya cara nampilkannya biasa disini console.write line kemudian disini jumlah kategori yang termasuk beverage ini kategorinya berapa karena ada banyak kategori disini misalkan beverage count sorry beverage count oke kemudian kita ini sudah sintaknya sudah jadi tapi kita belum meng-infoque atau meng-expose atau dispose si database nya oke berarti kita buat yang namanya berulangan dulu for each kemudian kita far product in beverage kita akan membuat akan menampilkan datanya ini kan disini hanya meng-con kita pengen tahu datanya apa saja yang di-con ini yang sudah diurutkan tapi disini seperti itu kemudian kita buat karena kita ingin menampilkan data yang banyak kita menggunakan yang namanya for each perulangan kemudian disini kita buat console.readline kemudian kita buat misalkan string dulu misalkan id produk id produknya apa misalkan disini nanti kita gantikan disini kemudian ada yang namanya nama produk nama produk oke kemudian disini kita send yang 0 ini belum desain apa isinya apa kita send kesini kita misalkan produk produk dot produk dot id kemudian produk dot produk dot name oke disini sudah selesai jadi disini produk dot id itu apa namanya nanti akan desain kesini nilainya dan produk dot dot name akan desain kesini intinya seperti itu nah kemudian database ini baru dibaca aja belum di istilahnya belum di invoke atau belum dispose atau di eksekusi intinya database-nya kalau pengen di eksekusi kita cuma buat not wine db.dispose ada cara lain untuk mengeksekusi langsung database-nya kita menggunakan using sintag using tapi misalkan disini gak ada sintag using kalian harus menyertakan sintag ini not wine dispose untuk mengeksekusi database-nya ini seperti itu kemudian console.read key kemudian kalian coba run nanti tampilnya akan seperti apa nanti akan menampilkan produk-produk yang termasuk dalam kategori name-nya kategori beverage sebentar saya share dulu hasilnya nanti harusnya hasilnya seperti ini harusnya paham ya teman-teman oke balik lagi ke sini ke sini oke kita close aja kemudian kita buat yang namanya ini baru yang namanya query gimana gimana pak kalau misalkan kita ingin melihat sebuah database-nya oke nanti aja ya misalkan tadi kan saya bilang ini kalau misalkan gak pengen buat not wine dispose terus kita menggunakan using gitu ya using jadi langsung menggunakan si sintak using itu langsung mengeksekusi database ini database ini misalkan kita buat lagi ya misalkan kita menggunakan keyword using disini using kayak gini kalau masih merah gak apa-apa nanti dibenerin kayak gini kemudian set ini kita apa ya namanya kita gantikan disini kemudian ini hapus oke kemudian ininya sama oke ini jadi not wine yang dispose tadi bisa digunakan di using itu sama nanti hasilnya kalau kita run gitu ya kalau kita run nanti hasilnya tetap sama itu kayak gini kan hasilnya sama yaitu yang ini ini ya jumlah kategori sama kayak tadi jadi itu gunanya using gitu ya oke kita balik lagi kesini kemudian ini close aja kemudian bagaimana kita kalau pengen melihat database nya gimana melihat database yang mana kalian cukup sebentar disini di tabel kalian pengen melihat tabel-tabel isinya apa aja gitu ya misalkan kita pengen melihat tabel yang misalkan tabel produk disini tabel produk pengen melihat produknya itu apa aja sih gitu ya klik kanan disini kemudian show tabel data kemudian ditunggu aja nanti akan melode datanya yang ada di tabel database nya apa aja sih datanya ini ya seperti itu nanti ini agak not responding oke sorry kita tampilkan ke sini ini ya jadi database yang ada disitu ternyata seperti ini ada produk-produknya ada produk namenya c chang dan ini ada banyak banyak data ini ya seperti itu kalau ingin membuat menampilkan pengen tahu datanya seperti itu tinggal kalian klik pengen pengen apa tahu misalkan produk tinggal disow tabel kalau yang lainnya juga sama tinggal disow aja intinya seperti itu oke kita balik ke programnya tadi sudah mered kemudian ada CRUD yang belum misalkan disini kita ingin membuat sebuah update misalkan update misalkan kita kebalik ke datanya misalkan disini kita ingin merubah data yang mana misalkan yang yang ini yang sesquad ale misalkan disini misalkan 24 misalkan kita ingin ubah ke 23 atau terserah kalian jadi tidak harus sama dengan tutorial kali ini ini sebenarnya awalnya kalau database kalian yang asli awalnya sebenarnya 14 tapi saya sudah mencoba untuk merubah disini menjadi 24 misalkan ini adalah 24 saya ingin merubah menjadi misalkan 34 atau misalkan 34 biar programnya sama kayak saya misalkan disini program kemudian kita mulai dari awal misalkan kita mulai dari awal aja biar tidak bingung misalkan kita komen cara komennya kalian cukup mudah cara komen disini oke misalkan kalian gimana sih cara komen kalian blok kemudian klik bersamaan CTRL plus K plus C nanti akan di komen secara otomatis seperti itu daripada kalian satu-satu ngebuat kayak gini akan susah kemudian kita ingin mengupdate sebuah yang tadi kita pengen mengupdate si ini si sesquad yang 24 menjadi unit persenya jadi 24 menjadi 34 oke kita ke programnya misalkan kita gunain lagi using kita buat awal atau kita pakai yang udah ada aja pakai yang udah ada yang ini misalkan oke kayak gini berarti nah disini kita buat kategori yang misalkan kategorinya tetap sama yang tetap beberapa tadi kan masuk kategori beberapa segitu ya jadi disini misalkan tetap ini misalkan yang mau yang mau diambil itu yang dari kategori beberapa itu kan tadi ada banyak itu ya ada sekitar sepuluhan atau sebelasan kita pengen kalau enggak salah si ini si sesquad ale itu ternyata berada di urutan ke-10 tapi ngitungnya dari 0 berarti ini sebenarnya sesquad ale itu berada di urutan ke-11 kalian coba run lagi yang program ini di run kemudian kalian hitung si sesquad ale itu berada di urutan keberapa kalau enggak salah ada urutan ke-11 berarti kita mengambil datanya dari di urutan yang ke-10 disini programnya yang ke-10 produk misalkan produk dot beverage misalkan beverage 1 gitu ya misalkan beverage sorry beverage oke beverage kemudian dot elemen elemen at all default disini tergantung urutannya kalau disini tadi 11 berarti 10 itu berarti mengambil data yang disini yang urutan ke-11 ini susquad ale itu urutan ke-11 makanya disini programnya yang default 10 nanti dia itu akan membaca data yang disini susquad ale kemudian kita membuat sebuah apa namanya logik jika ternyata beverage itu tidak sama dengan dulu ternyata beverage yang ini kan membaca ada elemen yang di ke-11 ada elemen elemennya itu termasuk elemen susquad ale disini kita pengen merubah berarti jika beverage itu tidak nul berarti ada datanya berarti kita pengen merubah tadi kan pengen merubah yang unit pressnya berarti kita buat harga barunya misalkan harga baru sama dengan kita buat tadi kan decimal karena ada koma-komanya berarti disini decimal atau double boleh decimal kemudian kalian juga udah belajar disini sebelum tes kalian belajar ini kurung buka tutup seperti ini gimana cara bacanya itu udah dijelaskan di video sebelum-sebelumnya kalau belum nonton ditonton dulu kemudian kita pengen merubah unit pressnya itu pengen ditambah berapa misalkan pengen ditambah 10 oke kayak gini gak apa-apa oke udah jadi jadi dia itu udah sebenarnya udah 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 menambah 10 misalkan kita apa namanya tapi ini belum di save belum di save tinggal di save tinggal not when don't save chance tapi disini nanti biar lebih bagus kita run ada stringnya pengen ada informasi bahwa harga produknya udah berubah nih dari yang sebelumnya ini menjadi ini intinya seperti itu dari sebelumnya 24 menjadi 34 misalkan berarti kita buat stringnya dulu console.writeline kemudian kita buat yang namanya apa stringnya misalkan disini harga produk harga produk udah berubah nih berubah dari dari mana dari dari ini nanti kita asen menjadi menjadi ini misalkan nah kita asennya misalkan yang yang harga harga produknya harga produknya yang mana nih harga produknya adalah beverage sorry disini sorry beverage 1 harga produknya adalah produk name harga produk produk namenya apa misalkan tadi produk namenya apa bahasa apa tadi gak tahu produk namenya adalah si ini si sasquid ale disini berarti mengambil dari disini produk name produk name disini berarti makanya disini adalah beverage.product name produk name kemudian beverage.unitpress unitpress udah berubah jadi harga barunya harga baru disini udah selesai jadi disini tuh beverage name akan menggantikan si 0 ini harga produk dari nama produk namenya kemudian berubah dari harga produk yang awal adalah beverage.unitpress disini unitpress disini adalah 24 kemudian disini harga barunya harga barunya adalah unitpress ditambah 10 makanya sekitar 34 ditambah 10 kemudian tinggal di save tinggal di save not when db.savechance udah jadi udah kelar kemudian coba kalian run kemudian akan tampil tampilan seperti ini bentar ya kasih loading bentar masih masih loading oke udah kelihatan ya jadi udah di update ya jadi harga produk itu berubah dari dari 24 menjadi 20 menjadi 34 nah kemudian gimana cara kita balik lagi ke programnya kemudian cara tahu gimana udah berubah kalian bisa klik db.produk ini masih 24 gimana cara taunya kalian refresh aja disini kalian klik refresh di bagian sini oke not responding gitu ya sebentar kita balik lagi ke sini sebentar tadi sekitar 34 nya saya square lead nya aku masih 24 nya berarti di ini lagi di di refresh lagi gitu ya harusnya udah berubah oke ini kenapa tiba-tiba hilang share screen saya not responding bentar ya oke masih 24 kita coba klik programnya oh ini tidak sama dengan 0 dulu ya bf tidak sama dengan 0 sorry tadi saya tipu disini kalian coba run lagi nanti akan muncul bahwa udah berubah dari 24 menjadi 34 ini ya seperti itu kelihatan gak kalau gak kelihatan saya share disini jadi harga produksi square square ali itu udah berubah dari 24 menjadi 34 kemudian kalian balik lagi kemudian di refresh lagi sebentar saya cross dulu biar gak menghabiskan memori kemudian kalian refresh lagi disini kemudian kalian coba refresh di bagian sini refresh lagi benar ini agak lamanya oke harusnya udah berubah di 34 itu masih 24 kenapanya coba kita refresh lagi oh ini masih kok masih 24 harusnya udah berubah menjadi 34 karena harusnya udah di save change kita salah dimananya harusnya udah udah ke save karena udah diubah kita salah dimana ini udah save kemudian salah dimana belum ditampilkan di dalam not when berarti kita buat yang namanya bf1 unit press unit press kemudian kita update nilainya yaitu nilainya harga baru oke ini harusnya udah jadi oke kita coba start lagi oke kemudian tampilannya kayak tadi ya tampilannya adalah seperti ini itu ada harga produk sasquad alih berupa dari 24 menjadi 30 eh dari 24 menjadi 34 kemudian harusnya disini kita update kita refresh lagi kita refresh disini nanti ini prosesnya agak lama kemudian nanti akan berubah tadinya 24 disini udah menjadi 34 oke paham ya teman-teman oke intinya seperti itu itu baru yang namanya update kemudian ada lagi kita bisa update lagi atau bisa insert bisa delete intinya seperti itu nanti kita akan bahas yang udah dibahas di dalam teori intinya seperti itu oke oke tadi kan kita membuat sebuah mengupdate data dari kategori yang khusus misalkan kita pengen mengupdate data misalkan dari urutan ini dari urutan ini misalkan tadi kan dari khusus yaitu kategori namenya beverage misalkan kita gak dari kategori khusus misalkan itu bisa misalkan kita pengen mengupdate yang di teori itu kan kalau gak salah contohnya di anisei sirup oke kita buat yang namanya kita buat lagi kode programnya kita buat disini kita komen lagi oke kemudian kita buat disini biar gak khusus gitu ya biar gak khusus berarti kita baca notewainya itu di dalam produk dbo produk ini tapi kita gak fisik khusus di kategori .name bisa kita langsung ketiga gitu ya produk id-nya tiga bisa jadi langsung kayak gini where.product id sorry produk id-nya itu sama dengan tiga misalkan kemudian select p gitu ya nah kita pengen update tuh update update si misalkan update yang misalkan disini tadinya 14 jadi 15 atau jadi 16 tadinya kalau di kalian kalau gak salah 13 ini karena saya udah coba disini 13 ini diubah jadi 14 nah disini apa namanya buat gitu ya buat apa namanya ngerubah datanya itu misalkan disini pakai for each karena kita pengen menampilkan juga ya menampilkan datanya misalkan disini far prd in produk gitu ya misalkan produk atau bebas nama ininya bebas ya nama nama ininya bebas gitu ya oke ini bukan beverage cuy harusnya produk mengikutin ini oke oke kemudian kita buat misalkan console.uradland kemudian kita buat id produk produk nama produk kemudian stock 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 kemudian kita send di prd atau terserah kalian namanya apa yang kalian namain prd.product id kemudian prd.product name kemudian disini prd.unit stock unit stock oke jadi disini adalah yang console ini menampilkan produk nama produk dan stock yang masih ada di dalam database database ini disini produknya adalah niset syrup kemudian unit stock nya adalah 14 kita pengen merubah unit stock nya 14 kita berarti kita update ya misalkan disini kita update prd.unit stock sorry prd.unit stock kemudian sama dengan kita buat short aja kemudian kita send nya itu prd.unit stock nya plus 1 misalkan jadi tadinya disini 14 jadi 15 kemudian kita tampilkan lagi kita copy aja yang ini kita tampilkan balik disini jadi oke kurang C oke disini udah udah jadi kemudian kita save ini kan udah kayak tadi udah ditampil udah disave disini tapi kita harus perlu yang namanya save di database nya disini makanya kita buat yang namanya not when db .save chance oke udah udah jadi ya kemudian coba kalian run nanti akan tampilnya seperti ini ini ya nanti tampilnya sekitar di produk 3 itu yang pertama stoknya 14 kemudian disini stoknya itu 15 sudah di update kemudian kalau pengen tau updateannya disini kan masih 14 hal yang sama kalian tinggal klik refresh yang ada di pojok kiri ini klik refresh klik kemudian harusnya udah berubah nih dari 14 tadinya udah berubah jadi 15 seperti itu paham ya teman-teman kemudian selain itu ada bisa kita bisa disini kan ada misalnya kita pengen menambahkan sebuah produk disini yang produk yang belum ada bisa ditambahkan bisa juga atau bisa di dialet juga bisa atau yang lain-lain itu caranya gimana caranya sama kita coba buat lagi dari awal kita komen dulu program kita kita buat dari awal biar paham dari awal oke misalkan kita buat program dari awal misalkan kita ingin menginsert misalkan kita panggil lagi noteworthentities nya kita buat dari awal objeknya misalkan noteworthentities tadi ya namanya kalau nggak salah kemudian new noteworthentities oke kemudian kita pengen menambahkan sebuah produk baru nambahkan produk baru berarti kita produk ini kan dibacanya kayak sebuah kelas ya berarti disini pengen menambahkan kita juga harus menambahkan initialization object kalian sudah belajar di misi kedua bagaimana cara ada beberapa cara untuk menginisialisasi objek gitu ya itu nggak perlu saya jelaskan lagi salah satu caranya seperti ini products misalkan kita buat yang namanya produk baru gitu ya sama dengan new product oke langsung isinya gitu ya misalkan langsung isinya kayak gini misalkan produk namenya kita buat produk namenya misalkan kacang si hobuk gitu ya biar sama kayak di set teori kacang si hobuk kemudian kita buat kategori id nya misalkan 5 ini berdasarkan di teori ya kalian juga harus sama ketika ngumpulin tugas ya satu misalkan oke ini sudah jadi bagaimana cara mengupdate nya mengupdate di database nya mengupdate nya berarti di add kemudian di save gitu ya berarti notwine db.product produk yang disini di add produk baru nah ini sudah di add nih tapi kita belum di save di dalam database nya kalau pengen di save ya tinggal notwine .save change .save change seperti itu nah kemudian kita kan pengennya ketika klik start ada konsolnya gitu ya walaupun di database nya udah di save udah di update tapi kita pengen menjangka program ini ada konsol ngasih tau loh udah di update ini ya udah di insert kita bisa ini bisa konsol web.readline kemudian disini klik ketikan aja produk kemudian sudah ditambahkan ditambahkan produk mana yang sudah ditambahkan adalah produk.baru 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 produk.name yang udah kita buat di atas tadi oke udah jadi kalian tinggal klik start oke ini ada yang error apa yang error bentar kita baca error nya oke ini ekomerak console.readline berarti ini harusnya ditaruh disini disini aja kemudian ini kayaknya kelebihan kelebihan gurung ziku oke udah ya udah gak ada ini kalian akan klik start lagi nanti hasilnya adalah produk mana nih produk kacang siobok itu sudah ditambahkan ya teman-teman ini seperti bagaimana cara taunya kalian tinggal di dbo product disini kan kalau kita scroll ke bawah sampai bawah gak ada yang namanya kacang siobok tadi kalau pengen tahu kacang siobok itu udah di assign udah ditambahkan di insert kalian klik refresh disini klik refresh kemudian cari tuh kacang siobok biasanya ada di bawah sendiri kacang siobok sudah ditambahkan kemudian udah di insert kita juga bisa delete delete kacang siobok ini bisa delete delete seperti apa kita buat program dari awal lagi biar gak pusing oke kita buat dari awal lagi bentar kita biar rapi ini kemudian kita buat misalnya kita pengen delete kacang siobok tadi oke kita berarti buat yang dari awalnya yang entities ini buat itu buat ngebaca entitiesnya not entities kita buat not when db kemudian new not when entities oke kemudian kita pengen nge-delete dengan query sinteknya query label product ini berdasarkan yang di teori juga ya kalian bisa lihat lagi teorinya hapus product hapus product dari mana misalnya dari from from prd in not when db di dalam produk gimana nih oke oke ini udah yang r berarti kurang apa nih kurang h oke products dimana prd nya itu dot product name product name nya apa yang pengen dihapus gitu ya adalah si kacang si hobok nah kemudian saya lihat ya ini udah baca ini udah sintak link nya gitu ya udah belajar di teori kemudian kita pengen menghapusnya gitu ya misalkan jika jika hapus produknya itu ternyata gak nol atau lebih ada datanya berarti kita menjalankan logik hapusnya misalkan hapus produk dot com gitu ya lebih dari nol atau ada datanya kemudian kita menjalankan perulangan delete eh bukan perulangan delete menjalankan logik delete nya disini kenapa for each karena kita ingin menampilkan data di dalam ketika kita start ada konsol informasi bahwa kacang siobok itu udah dihapus seperti itu for each far delete ini juga namanya bebas ya PRD ini kan saya mengikuti yang ada di teori jadi saya buka select teorinya saya ketikan lagi apa namanya kode programnya disini jadi saya samakan aja biar gak bersimpangan antara teori dan praktikum kemudian kita kasih informasi gitu ya bahwa kacang siobok itu udah dihapus dot write line console dot write line kemudian kita buat string produk yang akan dihapus adalah produk ID yang seperti apa 0 gitu ya nanti di send nama produknya apa oke sorry nama produk oke kemudian kita send misalkan delete PRD ya tadi ya produk name sama oh bukan produk yang produk ID yang pertama produk ID produk ID kemudian sama produk name delete produk name oke jadi yang dihapus adalah si ID yang disini desain kesini yang produk disini adalah desain kesini yang dihapus itu seperti itu kemudian kita menjalankan si apa namanya logiknya logik yang dihapusnya adalah not when not when db.product di remove ya di remove delete PRD jadi disini yang akan dihapus adalah produk yang ini kita baca dulu produk yang delete PRD.id jadi ya di delete disini kemudian kita remove yang udah ditampilkan disini kita remove jadi disini itu hanya untuk menampilkan ini lo akan di delete kemudian disini adalah menjalankan sintak delete nya disini kemudian kita save ya jangan lupa di save kalau gak di save nanti gak kalau di reverse tadi kayak kejadian yang tadi gitu ya nanti gak gak ter update di database nya save chance ini ya seperti itu oke kemudian kita run coba kita coba run nanti hasilnya seperti ini jadi produk yang akan dihapus adalah yang memiliki oke kita coba run lagi jadi disini ntar kita tunggu lagi oke kenapa tadi oke kita coba run lagi kayaknya tadi kepencet oke jadi produk yang dihapus itu adalah si kacang siobok tadi ya kita bisa lihat disini kita lihat kalau misalnya kacang siobok masih ada kita klik refresh disini harusnya udah gak ada kita coba lihat kita coba lihat udah gak ada ya adalah original frank ini seperti itu itu adalah untuk delete database nya ini seperti itu semoga masih bisa dipahami ya teman-teman jadi disini sintaknya adalah product.remove nya remove yang di remove apa delete PRD nya PRD nya adalah yang di delete dengan ketentuan produk edi produk neneh seperti ini ini seperti itu teman-teman semoga masih bisa dipahami ya oke selanjutnya adalah materi joining table jadi disini kan ada banyak table ya ada yang berdasarkan kategori yang kalau contoh pertama tentang beverage itu konnya ada 12 kita ada ada macam-macam gitu ya kita bisa tampilkan dengan cara joining table kita buat dari awal lagi ya misalkan kita apa namanya delete yang disini aja bukan delete di komen oke kemudian kita buat joining table nya misalkan kita pengen tahu sih kategori-kategorinya itu ada berapa misalkan tadi kan beverage ada 12 misalkan ada kategori-kategori yang lain kita pengen tahu kategorinya apa aja bisa misalkan disini kita langsung gunakan using ya biar gak menggunakan dispose tadi misalkan not when not when entities kemudian not when db kemudian sama dengan new not when entities oke kemudian kita buat logiknya yang membaca joining nya misalkan prd nama kategori misalkan kita baca dari from si in not when db not kategori kita baca semua kategorinya apa kemudian kita join kan join join p in not when antar not when db kok error kok gak bisanya kategori oh ini join join yang produk kemudian on c in oh sorry on c dot kategori id equals dot kategori id kemudian into produk by kategori kemudian select new kita select new misalkan kita bacanya di si kategori name nya apa gitu ya kemudian jum produknya jumlah produknya sorry sama dengan produk by kategori kemudian kita count berapa sih kategori kategorinya itu jumlahnya intinya seperti itu teman-teman kemudian kita coba tampilkan gitu ya tampilkan menggunakan peruangan for each sorry console dot red line kemudian kita buat ternyata ntar terdapat terdapat berapa ini kategorinya terdapat terdapat berapa produk dalam kategori produk dalam kategori intinya seperti itu kemudian kita sign prd jumlah produk dan prd kategori name intinya seperti itu udah jadi disini kita bisa mengetahui produk-produknya ada berapa di dalam dari si yang ada di kategori kita join produk-produk yang ada di dalam database kemudian di join kemana di join ke dalam si yang tadi yang udah dibaca ini kita join ini seperti itu semoga masih bisa dipahami kalau kita start oke ini ada error errornya dimananya ntar kita cari tahu kelebihan kurung biasa karena kebanyakan ini kebanyakan ini apa namanya komen nanti kita bisa tahu hasilnya kita run lagi ternyata terdapat 12 produk di dalam tadi yang tadi kita coba run lagi terdapat 12 produk dalam kategori beverage ternyata terdapat 12 produk dalam kategori condiment 13 produk dalam kategori convection dan lain-lain seperti itu kita bisa tahu berapa produknya oke itu saja kalau misalkan ada pertanyaan bisa di chat pribadi saya bisa komen di youtube atau bisa ditanyakan ketika sesinya ada sesinya lagi sinkronus oke selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas selamat pagi dan selamat siang selamat malam selamat sore terima kasih dan semoga ilmu bermanfaat tetap semangat dan tetap jaga kesehatan terima kasih Terima kasih.